Uang koin 500 rupiah bergambar bunga melati, jadi perhatian di toko online. Disebut-sebut, uang emisi tahun 1991-1996 itu memiliki kandungan emas. Langsung dipanggil bos, kalau uang koin 500 rupiah gambar bunga melati laku dijual 100 juta per keping. Uang koin 500 rupiah bergambar bunga melati, jadi perhatian di toko online. Disebut-sebut, uang emisi tahun 1991-1996 itu memiliki kandungan emas. Lantaran isu itulah, ada yang menjual sampai 100 juta rupiah per keping. Harga itu ditampilkan di toko online dan belum ada satupun yang membelinya. Pasalnya, harga itu sangat mahal dan terbilang tak masuk akal. Seorang kolektor uang memberikan penjelasannya. Dia membongkar rahasia uang koin 500 rupiah tersebut dan tak ingin masyarakat dibodohi oleh info tak jelas. Harga koin 500 rupiah, menurutnya tak semahal yang dijual di toko online. Bahkan, dari penelusuran dirinya, harga uang koin itu hanya 600 rupiah saja. Youtuber seputar koin menanggapi serba-serbi seputar koin 500 rupiah gambar bunga melati. Dia membagikan pengalamannya di dalam video youtube. Video berjudul, ada kandungan emas. Harga asli uang koin 500 rupiah gambar melati versi pertama, pria itu. Membahas uang koin yang konon katanya terbuat dari emas. Pada kali ini saya akan membahas uang koin 500 rupiah yang konon katanya ada yang membeli 5 juta, apakah itu? Benar, ujar youtuber itu di awal video. Ia kemudian menjelaskan koin uang yang dicetak di zaman pemerintahan Presiden Soeharto ini. Yang pertama desain koin 500 rupiah versi pertama dengan sisi depan lambang negara Indonesia yaitu Garuda. Dengan tahun pembuatan di bawah, jelasnya. Sisi baliknya ada gambar bunga melati di atas dan di bawah ada tulisan nominal 500 rupiah, tambahnya. Diungkapkan oleh pria ini, uang koin 500 rupiah bergambar melati tidak mengandung emas melainkan aluminium dan perunggu. Uang koin ini dicetak dari 1991 sampai 1996, dari segi bahan koin ini tidak mengandung emas melainkan. Berbahan campuran aluminium dan perunggu, katanya. Koin berwarna kekuningan ini memiliki berat 5.3 gram serta berdiameter 24 mm dan punya ketebalan 1,75 mm. Harga koin 500 rupiah gambar bunga melati ini jika dicek di google memang sangat fantastis. Namun, di kalangan kolektor koin ini dihargai 600 rupiah 2.500 rupiah saja per koin. Untuk harga ketika kita mencari di pencarian google, harganya sangat fantastis dari 500 ribu hingga 5 juta. Meskipun harga yang dicantimkan adalah hak penjual dan tidak salah, itu termasuk pembodohan, kata youtuber itu. Harga uang ini di kalangan kolektor yaitu antara 600-2500 rupiah tergantung kualitas uang koin ini, pungkasnya. Dari pantauan bankapos.com, uang koin ini dihargai 100 juta rupiah di marketplace Tokopedia milik akun tur ala-ala kita. Dalam keterangannya, uang tersebut bekas dan tersedia 5 koin lagi. Belum satu pembeli pun yang terlihat telah membeli uang koin 500 rupiah dari akun tersebut. Dalam obrolan yang tersedia, bahkan terlihat akun lain juga berusaha menawarkan menjual koin miliknya. Uang tahun emisi 1991 ini memang sudah lama tidak terlihat dalam transaksi jual ataupun beli di kalangan masyarakat. Terima kasih telah menonton!